Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya mau menginformasikan mengenai kelapa sanggra ya Jadi kelapa sanggra ini biasa digunakan untuk pembuatan rendang ya Dan jadi alasan kenapa itu rendang warnanya hitam gitu ya Apalagi kalau tanpa cabai kelihatan banget hitamnya Nah rahasianya ini adalah menggunakan kelapa sanggra Teman-teman bisa buat sendiri atau juga bisa beli ya Kayak yang saya ini saya beli ada di pasar biasanya di penjual bumbu Ini beratnya 50 gram kemudian harganya dari Rp. 5.000 sampai Rp. 7.000 ya Teman-teman juga bisa beli online banyak sekarang Dan ini tuh awet banget Jadi bisa disimpan di kulkas atau juga teman-teman bisa disimpan di freezer ya Itu bahkan bisa awet tahunan ya Karena memang pembuatannya sendiri di sanggra Jadi dia itu sudah mengawetkan dirinya sendiri Seperti itu Jadi kelapa parut di sanggra Saya sampai mengeluarkan minyak ya Intinya pembuatannya seperti itu Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa dilihat di penjelasannya bisa di google ya Kalau membuat sendiri seperti itu Nah saya berhubung ingin cepat dan intinya ngedul ya alias males Jadi saya belinya online dan saya simpan di kulkas atau saya simpan di freezer Nah ini untuk 1 kilo rendang Saya biasanya menggunakan 1 aja Karena itu sudah berasa banget ya Ibarat rendang tanpa kelapa sanggra itu Hambar gitu Gak ada aroma-aromanya Jadi rahasia rendang itu selain pakai kelapa sanggra Mohon maaf selain pakai bumbu rendang asli padangnya Juga menggunakan kelapa sanggra ini Terima kasih Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax